Oh iya Nekwashi Ulai Puse Iniren ha? Puse Oke udah dateng kardusnya guys Halo assalamualaikum Selamat pagi semuanya Welcome back to my channel Fitri Halo Oke di video kali ini Aku sedang packing ya Barang-barang yang mau dikirim ke Indonesia guys Jadi aku udah mesen Kardus Mega atau Jumbo nomor 1 Iya Kardusnya Dan kemarin pas beli tuh langsung dapet Dua hadiah Aku pilihnya Kardus nomor 5 Aku penasaran nih Tentasnya ya Aku bakalan buka Jadi untuk pembelian kardus di Taiwan itu Kita tidak perlu ditimbang ya Atau di kilo berapa kilo pun Tidak jadi masalah Yang penting semuanya masuk Di sini Ya Kalau kurang kan ada Ada lagi Kardus ini yang kecil Jadi berapapun itu Atau apapun isinya Semuanya bisa masuk Tapi kita juga harus Ikuti ya Barang apa saja yang dilarang Tidak boleh masuk ya Di dalam kardus tersebut Jadi kita harus perhatikan Kita juga harus Teliti barang apa saja Yang Boleh dikirim Dan tidak boleh dikirim Nah ini Ini rencananya Barang-barang yang akan Aku kirim ke Indonesia Sebelumnya di awal 2019 Aku udah kirim juga Pakai kardus nomor 3 Dan isinya semua itu Hampir Ya Hampir semua isinya itu Peralatan dapur Alhamdulillah Itu juga hadiah dari Aku ikutan berbagai kuis di Taiwan Ya guys Seperti Seperti Ini juga Barang-barang ya Teflon Panci kukus Dan lain sebagainya Alhamdulillah Aku gak pernah beli Karena tau harganya disini Lumayan mahal Jadi ini Ini dapet hadiah Dari ESC Global TK Dan ini juga Hadiah dari Cargo 123 Ini ada Ada penggiling daging Ada Magico Mini ya Tote & Coat Ini yang Mini Tapi aku gak tau Ini bakalan berfungsi atau enggak Karena Beda colokannya tuh Beda watnya ya Atau folnya Beda Gak tau bisa digunakan Enggak di Indonesia Ya Ini ada Hadiah juga dari Bos aku Gelas lucu Gelasnya lucu-lucu banget Isinya gelas Dan ini Beberapa cemilan Dibuat Anak aku Ya Ada cemilan-cemilan Permen Coklat Sebagainya Ada lagi Di dus kecil ini Kebanyakan Untuk Anak aku ya Ada mainan Ada juga Pinsil Gambar Crayon gitu Banyak Jas hujan Anak Aksesoris ini Banyakannya Aksesoris-aksesoris Ya Ini Crayon-crayon gitu Banyak Aksesoris Kan dia udah Sekarang Dia usia 5 tahun Nanti Sebentar lagi Dia Masuk sekolah Pak Ut Ya Jadi aku udah Siapin Mainan Juga Pemainan Dia lagi Seneng Main-main Banyak Banget Mobil-mobilan Kayak gini Seneng Dia lagi seneng Main mobil-mobilan Kecil kayak gini Banyak Di dalamnya juga Banyak ada Mobil-mobilan Ini Aku udah Aku ingin Sudah Ngumpulin Sedikit demi Sedikit Ini baju Ini Namanya Anak-anak Ini Ini Semua Di dus Yang kecil Ini tuh Mainan-mainan Dia Nanti Aku Packing Lagi Dengan Baik Ini Banyak Ada juga Beberapa Baju Belum Dimasukin Ini Nanti Belum Di Packing Jadi Segini Banyaknya Apakah Muat Di dalam Kardus Juga Masih Ada Di Kardus Sekudah Atas Aku Nggak Bisa Keluar Yang Lagi Isinya Baju 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 Musim Dingin Jacket Udah Aku Tata Di Dalam Jadi Biar Nanti Aku Keluarin Lagi Karena Nanti Biar Biar Semuanya Masuk Kesini Nah Untuk Kalian Yang Belum Pernah Kirim Barang Kalian Harus Perhatikan Barang Apa Saja Yang Boleh Dikirim Dan Apa Saja Yang Dilarang Jadi Kalian Harus Benar Benar Perhatikan Seperti Yang Menyebabkan Kebakaran Itu Sangat Dilarang Kayak Mainan Berbentuk Pistol Atau Senjata Itu Dilarang Obat Obatan Terlarang Atau Apapun Itu Yang Pony Yang Senjata Tajam Kalian Harus Benar Benar Perhatikan Ya Insya Allah Semuanya Bakalan Masuk Semuanya 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 Et Sete B Am Par Juli еж Kam Bat Terima kasih Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah mendukung channel youtube saya Semoga kalian dilancarkan Rejectingnya Dan sekali lagi terima kasih Yang sudah men-support channel youtube saya Terima kasih